Pemirsa pada pergantian tahun 2022 ini, pemerintah Kabupaten Batanghari tidak mengadakan acara atau hiburan rakyat. Bahkan pemerintah menganjurkan agar masyarakat Batanghari merayakan malam pergantian tahun. Pemerintah Kabupaten Batanghari melalui Dinas Kominfo Amir Hamzah menegaskan bahwa pemerintah Batanghari tidak mengadakan acara hiburan rakyat di malam pergantian tahun 2022 ini. Bahkan pemerintah menyarankan di malam tersebut bagi umat muslim untuk lebih memperbanyak zikir dan mengingat Tuhan, serta menyarankan agar merayakan malam pergantian tahun dengan keluarga di rumah tanpa bepergian keluar. Dijelaskan Amir, di malam tersebut biasanya identik dengan kaula muda yang mengendarai kendaraan dengan konvoy di jalan lintas Muara Bulian. Untuk itu, Pemkap laharap agar pemerintah kepolisian yang bekerja sama dengan Dishub dan Satpol PP Batanghari dapat mencegah terjadinya konvoy di jalanan di saat malam tahun baru. agar tidak beriporia atau berperlebihan dalam nyambut tahun baru. Karena mungkin kita ambil ini sebagai pengajian tahun ini sebagai wadah intropeksi diri. Semoga di tahun yang akan datang kita bisa menjadikan diri kita lebih baik dan mengkulasi diri kita atas mungkin ada kekurangan dan kesalahan kita di tahun sebelumnya. Ya, simpawan kami sebaiknya di rumah saja bersama keluarga, gunakan momen tahun baru ini untuk berkumpul bersama keluarga. Mungkin pihak-pihak terkait seperti kepolisian dan pihak-pihak sudah mengaktifasi itu semua. Selain itu, pelaksanaan malam pergantian tahun di Kabupaten Batanghari nantinya diharapkan dapat berjalan dengan tertib tanpa adanya keributan.